Intro Indikasi bakal meriahnya Dieng Kultur Festival atau DCF 2018 sudah tercium sejak hari ini. Acara yang akan digelar dari tanggal 3 sampai 5 Agustus mendatang tersebut, mampu menjadi magnet di dunia pariwisata Jawa Tengah. Belum saja acara digelar, penginapan di kawasan Dieng telah ludis dipesan. Ali Fauzi, Ketua Pogdarwis Dieng mengatakan hampir seribu kamar homestay sudah habis dipesan. Agar tak mengecewakan pengunjung, pihaknya mengejediakan homestay pendukung di desa dekat lokasi acara berlangsung. Tahun ini yang pertama memang kita membuka kerjasama dengan para pengelola camping ground. Dan kemarin kami juga berkoordinasi dengan desa-desa penguat, dalam arti desa samping. Itu desa Karang Tengah, Kepakesan, Pekasiran, yang tentunya sebetulnya tidak jauh. Apalagi venue tempat sekarang ada di lapangan Pandawa. Tentunya kalau mereka sudah tahu, ternyata lapangan Pandawa ini kadang lebih dekat dengan kampung lain. Ada di desa Karang Tengah, Pawan, dan Karangsari. Tidak harus di Dieng Kulon atau Dieng Wetan. Justru Dieng Wetan bisa dikatakan akan lebih jauh. Nah ini yang kemarin kami sudah komunikasi bersama dengan Dienpar Parwisata membina pengelola homestay di desa-desa selain Dieng Kulon. Dan juga kami tetap menyarankan kepada masyarakat yang mempunyai rumah non-homestay tetap menyiapkan rumahnya. Di mana mereka mungkin nanti bisa tempatnya atau rumahnya diinepi oleh wisatawan di Dieng Kulon Festival. Melihat tingginya animo wisatawan, wajar jika DCF masuk dalam 100 wonderful event Indonesia 2018 kementerian pariwisata. Apalagi pagelaran DCF kini telah memasuki tahun ke-9 dengan konten acara yang selalu patent. Dari Banjar Negara, Inung Triang, Sateli TV, mewartakan. Terima kasih telah menonton!